Intro Di tahun 2019 ini perkembangan dan peningkatan kualitas usaha mikro di Batam diharapkan lebih baik. Selama tahun 2018, meskipun dengan anggaran yang terbatas yaitu sebesar 1 miliar rupiah, Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau telah melakukan berbagai upaya untuk membantu peningkatan kesejahteraan usaha mikro tersebut. Dalam upayanya untuk meningkatkan daya saing, pelaku usaha mikro yang jumlahnya sudah mencapai ribuan, Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro telah memfasilitasi berbagai jenis bantuan dan pelatihan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta wira usaha pemula. Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kota Batam Suleman Nababan mengatakan sesuai fungsinya pihaknya terus melakukan pembinaan terhadap usaha mikro agar bisa naik kelas menjadi usaha kecil. Selama 2018, fasilitas kerjasama dengan berbagai instansi dan badan usaha lainnya melalui program kemitraan dan bina lingkungan telah dilakukan. Kredit usaha rakyat sebanyak 400 miliar lebih sudah tersalurkan. Dana bergulir dari APBD Pemerintah Kota Batam disalurkan kepada 2.000 lebih pelaku UKM serta penyaluran bantuan Kementerian Kooperasi bagi 16 pelaku wira usaha pemula. Melakukan pelatihan, kemudian pembinaan, pelatihan antara lain meliputi pelatihan dari sisi persoalan tadi. Karena dari sisi produksinya belum standar, maka kita lakukan pelatihan misalnya cara packagingnya supaya bagus. Kemudian dari mutunya juga harus bagus. Kemudian dari sisi pemasaran, sekarang ini pemasaran hampir boleh kita katakan tidak lagi selain pasar tradisional atau konvensional. Sekarang para pelaku KUKM itu sudah melakukan pemasarannya lewat teknologi yang sekarang yang kita kenal dengan pemasaran go online, ada lewat lazada, ada lewat dibli, dan lain sebagainya. Mereka pun kita latih bagaimana supaya mereka bisa memanfaatkan lapak-lapak pemasaran yang lain itu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV. Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!